Sepasang Raja Naga Jilid 23. Dengan ramah dan manisnya Kim Nyo Chu mempersilahkan kedua orang itu untuk menikmati makan buah-buahan segar dan minum anggur manis. Sambil menikmati makanan buah dan minuman anggur, Kim Nyo Chu memberi tugas kepada dua orang pembantunya. Pangeran Yorgi sudah tiga tahun menjadi pembantu utamanya yang setia dan patuh, juga yang dapat diandalkan. Sedangkan Bong Lembiar pun baru sekarang bertemu dengannya, namun pemuda ini adalah putera ketua cabang Pek Lian Kau sedangkan ia adalah puteri ketua umum Pek Lian Kau sehingga dapat dianggap bahwa pemuda itu adalah seorang bawahan atau anak buahnya juga. Pangeran Yorgi, kalau menurut ceritamu tadi, agaknya siasat untuk membuat Siaw Lim Pai bermusuhan dengan Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai belum mencapai sasaran. Buktinya mereka tidak saling bentrokan. Karena itu, kita harus membantu agar api permusuhan itu dapat berkobar. Coba, aku ingin tahu apa yang akan kau lakukan untuk memenuhi tugas itu. Pangeran Yorgi mengambil sebutir anggur dan memakannya, alisnya berkerut dan dia berpikir sejenak. Kim Nio Chu, saya akan pergi berkunjung ke Siaw Lim Pai dan Nio Chu akan mendengar bahwa ada murid Siaw Lim Pai yang akan terbunuh oleh orang Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai. Sudah benarkah itu? Bagus. Tepat sekali. Akan tetapi, apa yang akan membuktikan bahwa pembunuhan itu dilakukan orang Bu Tong Pai dan Kong Tong Pai? Tanya Kim Nio Chu. Untuk itu saya sudah mengadakan persiapan, Nio Chu. Kong Tong Pai terkenal dengan senjata rahasia Hui Tu, pisau terbang, mereka. Bentuk Hui Tu mereka juga khas, dengan dipasangi sirip. Nah, saya sudah mempersiapkannya, bahkan sudah mempelajari bagaimana untuk mempergunakannya seperti ilmu menyambit dari Kong Tong Pai. Seperti ini tiba-tiba tangan kanan pangeran Yorgi meraba pinggangnya dan tangan itu bergerak cepat menyambit ke arah sebatang pohon kecil yang tumbuh dalam pot besar di belakang pondok itu. Tiga kali tangannya bergerak dan tiga sinar menyambar ke arah batang pohon bagaikan kilat. Tiga batang pisau yang memiliki sirip itu menancap pada batang pohon sebesar lengan, berjajar rapi. Bagus. Bukti Hui Tu Kong Tong Pai itu cukup meyakinkan. Akan tetapi bagaimana dengan Bu Tong Pai? Tanya Kim Nio Chu. Pangeran Yorgi bangkit dan menghampiri pohon kembang, mencabut tiga batang pisau terbangnya, menyimpan lagi diikat pinggangnya, kemudian diaduduk lagi di depan Kim Nio Chu. Bu Tong Pai adalah sebuah partai besar. Saya berhasil mempelajari banyak ilmu silat partai besar lainnya, akan tetapi sampai sekarang saya belum dapat menemukan dan mempelajari ilmu dari Bu Tong Pai, Nio Chu. Ada ilmu totok yang mematikan dari Bu Tong Pai, apakah engkau pernah mendengar tentang ilmu itu? Tanya Kim Nio Chu. Maksud Nio Chu ilmu Tiam Hiat Hoat, ilmu menotok jalan darah, yang liha itu. Saya pernah mendengarnya, akan tetapi tidak pernah melihatnya. Sebelum engkau berangkat, engkau akan kuajari ilmu Tiam Hiat Hoat dari Bu Tong Pai itu. Melihat tingkat kepandainmu, dalam waktu lima hari saja engkau pasti sudah akan dapat menguasainya. Terima kasih, Nio Chu kata pangeran Yorgi dengan girang. Sekarang ku beri pembagian tugas kepadamu, Bong Kong Chu, kata Kim Nio Chu sambil memandang kepada pemuda itu. Saya siap melaksanakan tugas, Nio Chu. Memang ayah mengutus saya untuk menghadap Nio Chu di sini untuk menerima pembagian tugas karena ayah sendiri menghadapi kesibukan urusan di cabang. Baik sekali, Bong Kong Chu. Dan kebetulan sekali engkau yang mewakili ayahmu karena tugas ini memang lebih tepat kalau engkau yang melaksanakan. Saya akan merasa senang sekali melakukan tugas penting untuk pekelian kau, Nio Chu. Katakanlah, apa yang harus saya lakukan? Kami mempunyai delapan orang gadis tawanan yang akan kami kirimkan ke kota raja. Engkau harus mengawal mereka, menjaga agar mereka tidak sampai melarikan diri atau dirampas seorang. Sesampainya di kota raja dengan selamat, bawalah mereka kepada Su Kian, pembantu kami yang menjadi matu-matu di kota raja. Dia membuka toko rempah-rempah di sebelah timur jembatan Rembulan dan terkenal sebagai Su Wangwe, Hartawan Su. Dia akan menyambutmu dengan baik kalau engkau perlihatkan suratku untuknya. Kemudian engkau boleh mengatur bersama Su Kian untuk menyerahkan para gadis kepada para pejabat di kota raja. Daftar dan suratnya sudah kubuat. Inilah daftarnya. Kim Nio Chu menyerahkan sehelai kertas di mana tertulis dengan jelas nama para gadis itu yang harus diserahkan kepada pejabat-pejabat tertentu. Pandang mata Bong Lam melayang ke atas daftar itu dia tidak memperhatikan nama lain kecuali nama Ouyang Hui. Di situ tertulis bahwa Ouyang Hui harus diserahkan kepada Ouyang Liang menjadi pembantu Taekam Liu Chin. Tentu saja dia merasa heran sekali. Mereka telah menculik Ouyang Hui, kenapa harus dikembalikan kepada ayah kandung gadis itu? Nio Chu, maafkan pertanyaan saya tetapi tidak kelirukah catatan dalam daftar ini bahwa nona Ouyang Hui diserahkan kepada Ouyang Li. Bukankah dia itu ayah kandungnya Kim Nio Chu tersenyum? Engkau tidak tahu, Bong Kong Chu, akan tetapi aku mengetahui segala mengenai Ouyang Hui. Ouyang Li pernah hendak membunuh puterinya sendiri itu, akan tetapi kemudian dia menyatakan kepada kami bahwa dia menginginkan puterinya itu kembali kepadanya. Dia bercita-cita besar untuk mengangkat derajatnya dengan menghadiahkan puterinya yang cantik jelita. Kepada Kaisar, hal ini sungguh sejalan dengan siasat kita. Kita dapat mempergunakan keluarga Ouyang itu untuk menguasai dan melemahkan Kaisar, Bong Lem mengangguk-angguk, akan tetapi dalam hatinya dia merasa tidak setuju sama sekali. Dia sendiri jatuh cinta pada Ouyang Hui dan dia tidak menghendaki gadis itu terjatuh ke dalam pelukan pria lain. Akan tetapi tentu saja dia tidak berani menyatakan ini di depan Kim Nyo Chu. Baiklah, saya akan melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya. Kapan saya harus berangkat mengawal mereka, Nyo Chu? Besok pagi kita berangkat. Aku hendak membuat persiapan dulu. Perjalanan ini cukup jauh dan aku ikut mengawal sampai kita tiba di puncak Bukit Cemara di mana kami mempunyai benteng kecil kuat, dari sana ke Kota Raja sudah tidak begitu jauh lagi. Kami akan-akan berdiam untuk sementara waktu di Bukit Cemara dan dari sana engkau boleh mengawal mereka ke Kota Raja. Baik, Nyo Chu. Saya akan melaksanakan tugas itu, jawab Bong Kong Chu dengan patuh. Bagaimana dengan saya, Nyo Chu? Kapan saya harus melaksanakan tugas saya ke Kuil Siau Lim Sidi Sang Santanya Pangeran Yorgi? Engkau boleh berangkat setelah engkau menguasai ilmu Tiam Hiat Hoat, Pangeran Yorgi. Mari sekarang juga akan kuajarkan kepadamu sampai engkau hafal benar, kemudian kalau aku besok berangkat ke Bukit Cemara engkau boleh berlatih di sini selama beberapa hari. Setelah engkau dapat menguasai benar ilmu itu, berangkatlah dan laksanakan tugasmu dengan baik. Baik, Nyo Chu, kata Pangeran Yorgi. Kim Nyo Chu lalu bertepuk tangan dan munculah Pek HWA. Pek HWA, kau antar Bong Kong Chu ke ruangan tamu. Berikan sebuah kamar tamu untuk dia bermalam semalam. Kemudian engkau persiapkan ketiga barisan untuk ikut aku pergi ke Bukit Cemara besok pagi. Nah, Bong Kong Chu, engkau ikut Pek HWA ke kamarmu dan mengasolah, Bong Kong Chu mengangguk, lalu mengikuti Pek HWA meninggalkan taman itu menuju kebangunan induk di mana terdapat bagian untuk tempat bermalam para tamu. Adapun Pangeran Yorgi tinggal di pondok taman dan Kim Nyo Chu mengajarinya memainkan ilmu toto istimewa dari Butong Pai, yaitu Tiam Hyat Hoat. Pangeran ini merasa kagum sekali karena gadis cantik jelita itu sedemikian lihainya sehingga hampir tidak ada ilmu silat dari partai-partai persilatan besar yang tidak dikenal dan dikuasainya. Pangeran Yorgi sendiri adalah seorang ahli silat yang pandai, maka dia tidak memerlukan waktu terlalu lama untuk dapat hafal dan memahami semua rahasia ilmu toto itu. Beberapa jam kemudian dia sudah dapat menguasainya, tinggal mematangkan dengan latihan. Justeru melatih sampai mahir benar inilah yang membutuhkan waktu berhari-hari. Pada malam itu, Kim Nyo Chu menjamu mereka semua dengan makan malam yang mewah. Mereka semua berkumpul, maka di satu meja panjang yang dapat menampung mereka semua. Delapan orang gadis tawanan Kim Nyo Chu, Bong Kong Chu, dan Pangeran Yorgi. Bong Lem melihat betapa delapan orang gadis tawanan itu kesemuanya cantik jelita dan manis. Akan tetapi ia bukan seorang pemuda matuk keranjang, ia sama sekali dia tidak tertarik dengan gadis lain kecuali Ouyang Hwi. Hatinya terpikat hanya oleh Ouyang Hwi seorang. Sebetulnya dia suka sekali dan kagum kepada Kim Nyo Chu, akan tetapi mengingat akan kedudukan mereka, dia segera mengenyahkan perasaan tertarik dan hanya mencurahkan seluruh perhatiannya kepada Ouyang Hwi. Dia tertarik kepada Kim Nyo Chu juga karena putri ketua umum Pek Lian Kau itu memiliki bentuk tubuh dan wajah mirip Ouyang Hwi. Para gadis itu, kecuali Ouyang Hwi bersikap gembira. Rasa cemas di hati mereka hilang karena mereka diperlakukan dengan ramah dan baik. Melihat sikap Kim Nyo Chu yang lembut dan ramah, mereka lupa bahwa belum lama mereka melihat tiga orang gadis disiksa sampai mati oleh Kim Nyo Chu. Ouyang Hwi bersikap diam dan tenang walaupun ia merasa tidak enak dalam hatinya ketika ia bertemu pandang matu dengan Bong Lem. Ada sesuatu dalam pandang mata pemuda itu kepadanya yang membuat Ouyang Hwi merasa tidak tenang. Pandang mata pemuda itu mengingatkan ia akan pandang matu sincu kekasih dan tunangannya jika memandang kepadanya. Malam itu, dalam kamar tamu yang menjadi tempat dia bermalam, Bong Lem gelisah di atas pembaringannya. Dia tidak dapat segera tidur nyenyak. Bayangan Ouyang Hwi selalu terbayang di pelupuk matanya. Dia memeras otaknya bagaimana dia harus mencegah agar gadis yang dicintanya itu tidak sampai diserahkan kepada Ouyang Hwi, melainkan dapat menjadi teman hidup selamanya dengan menjadi istrinya. Pada keesokan harinya, pagi-pagi sekali tiga barisan pengawal Kim Nyo Chu, yaitu Hek Ikyam Tin, Ang Itok Tin, dan Pek Iho At Tin, sudah sibuk mempersiapkan keberangkatan delapan orang gadis tawanan yang akan dikawal oleh Bong Kong Chu. Juga Kim Nyo Chu sendiri bersama tiga barisan akan ikut mengawal sampai ke Bukit Cemara. Sebuah kereta besar dipersiapkan untuk ditumpangi delapan orang gadis tawanan ditarik dua ekor kuda dan Dikusiri oleh Ang Hwa, bunga merah, yaitu kepala regu Ang Itok Tin. Sebuah kereta lain yang kecil hanya ditarik seekor kuda dan dikusiri oleh Pek Hwa, dipersiapkan untuk Kim Nyo Chu. Bong Kong Chu mengawal kereta besar dengan berjalan kaki. Juga tiga barisan pengawal wanita itu berjalan kaki dalam barisan masing-masing. Setelah semua siap, berangkatlah rombongan itu. Kereta kecil yang ditumpangi Kim Nyo Chu berjalan di depan, dikawal oleh pasukan baju putih. Kereta besar yang ditumpangi delapan orang gadis tawanan itu berjalan di belakang, diapit oleh pasukan baju merah dan baju hitam. Bong Kong Chu sendiri tampak duduk di bangku depan kereta, di samping Ang Hwa yang menjadi kusir kereta. Rombongan berangkat meninggalkan beberapa orang pelayan pembantu yang bertugas menjaga dan mengurus kompleks perumahan Pek Lian Kau yang ditinggalkan itu. Pangeran Nyorgi juga akan tinggal selama beberapa hari di situ untuk melatih ilmu Kiam Hyat Hoat yang baru saja dia pelajari dari Kim Nyo Chu. Biarpun tiga barisan wanita itu berjalan kaki, namun karena mereka rata-rata memiliki ginkang yang sudah tinggi tingkatnya, maka kedua buah kereta dapat dilarikan agak cepat dan tiga barisan itu tidak pernah ketinggalan. Mereka berlari-lari dengan ringan mengawal kedua kereta, melalui daerah pegunungan yang sunyi. Setelah matahari, condong ke barat, tengah hari telah lewat, mereka sudah tiba jauh sekali. Tiba-tiba Kim Nyo Chu berseru merdu dan nyaring. Berhenti, kita mengasuh di sini sambil makan siang. Rombongan itu berhenti dan tiga regu pasukan pengawal itu sibuk mengerjakan tugas masing-masing. Ada yang menggelar tikar-tikar di bawah pohon yang rindang. Membersihkan tempat untuk beristirahat nona mereka. Ada yang mempersiapkan makan siang yang memang sudah mereka bawa sebagai bekal. Mereka itu bekerja dengan cekatan sekali dan mereka memang sudah terlatih. Delapan orang gadis tawanan dipersilakan turun. Mereka duduk di atas tikar yang digelar di bawah pohon. Tempat itu teduh dan nyaman. Ouyang Hoi duduk di dekat Tio Leng, gadis kecil mungil berwajah manis yang semalam menjadi temannya sekamar. Mereka telah akrab sekali dan sikap Ouyang Hoi yang selalu tenang itu menjadi semacam sandaran yang menghibur dan menenangkan hati Tio Leng. Delapan orang gadis itu lalu diajak makan bersama Kim Nyo Chu dan Bong Kong Chu. Tiga regu pasukan pengawal itu juga makan di tempat yang terpisah. Diam-diam Ouyang Hoi kagum. Dalam perjalanan yang panjang dan jauh itu, mereka masih sempat menghidangkan makanan yang hangat dan mewah. Lah harus mengakui bahwa Pek Lian Kau memiliki pimpinan yang hebat seperti Kim Nyo Chu yang memimpin tiga regu wanita yang cekatan dan terampil itu. Agaknya akan semakin jauhlah harapannya untuk dapat terbebas dari tangan mereka ini, pikirnya. Betapapun juga, Ouyang Hoi tidak mau putus asala masih selalu waspada mencari kesempatan untuk dapat meloloskan diri dari tangan para penculiknya. Setelah mereka selesai makan, para gadis tawanan itu diperbolehkan duduk mengasok kembali di atas tikar terlindung pohon yang rindang dan sejuk. Kim Nyo Chu menghampiri kelompok tiga regu pengawalnya untuk memperbincangkan sesuatu dengan mereka, memperingatkan mereka agar berhati-hati karena mereka berada di tempat yang tidak jauh letaknya dari daerah perkampungan suku bangsa Hui. Bong Lam duduk tak jauh dari para gadis tawanan karena dia yang bertugas menjaga para tawanan itu. Dia duduk di atas akar pohon yang menonjol keluar dari permukaan tanah, tampaknya duduk dam tidak acuh akan tetapi sebetulnya pandang matanya tidak pernah meninggalkan gerak gerik Ouyang Hui. Makin lama hatinya semakin tertarik dan mabok kepayang terhadap gadis itu. Sejak semula dia telah jatuh hati kepada gadis itu pada pandangan pertama, kemudian hatinya betul-betul terpikat ketika Ouyang Hui bermain yang kim sambil bernyanyi di depan Kim Nyo Chu. Kini, melihat Ouyang Hui duduk di antara para gadis tawanan yang kesemuanya cantik jelita itu, tahulah Bong Lam bahwa dia telah jatuh cinta kepada Ouyang Hui kecantikan tujuh orang gadis lain itu sama sekali tidak menarik hatinya. Mereka itu berdekatan dengan Ouyang Hui seperti tujuh buah bintang yang kehilangan cahayanya berdekatan dengan bulan purnama. Tiba-tiba, sayup-sayup terdengar suara sang kakala yang asing bunyinya. Akan tetapi Ouyang Hui yang tidak mengetahui apa artinya bunyi-bunyian itu melihat betapa tiga regu pasukan pengawal wanita itu sering tak bangkit berdiri dan terdengar bentakan Kim Nyo Chu memerintahkan mereka agar siap siaga. Tiga regu pasukan itu sudah bergerak cepat dan mengambil sisi mengelilingi dan melindungi kereta dan para tawanan yang masih duduk di atas tikar. Bong Kong Chu sendiri sudah bangkit berdiri dan menoleh ke arah datangnya suara sang kakala itu. Tiba-tiba seorang di antara delapan gadis tawanan itu bangkit berdiri dan mengeluarkan pekek melengking yang nyaring sekali, lalu ia menangis terseduh-seduh, diselingi pekek melengking-lengking. Siapa ia dan kenapa ia begitu tanya Ouyang Hui lirih kepada Tio Leng. Yang ditanya menjawab dengan bisikan pula. Laak adalah Yulani, gadis suku bangsa Hui yang diculik seperti kita. Kebetulan tempat ini berdekatan dengan perkampungannya dan kurasa bunyi trompet itu adalah tanda bahwa orang-orang suku Hui sedang menuju ke sini dan Yulani memekik untuk menarik perhatian mereka. Keterangan Tio Leng ini segera terbukti kebenarannya. Terdengar bunyi terap kaki banyak kuda dan tampak debu mengepul. Pasukan berkuda itu kini sudah datang dekat. Jumlah mereka lebih dari 50 orang, dikepalai seorang laki-laki tinggi besar berjenggot panjang yang berusia kurang lebih 45 tahun. Mereka adalah orang-orang bersuku bangsa Hui. Ketika melihat Kim Nyo Chu berdiri tegak memimpin tiga regu pasukan pengawalnya, pemimpin rombongan berkuda itu mengangkat tangan ke atas dan menghentikan kudanya. Pasukan berkuda yang berada di belakangnya juga menahan kuda mereka. Semua kuda berhenti dan debu mengepul tebal. Ayah Yulani, gadis Hui itu, berteriak, akan tetapi ia tidak dapat lari menghampiri rombongan itu karena Bong Kong Chu menghadangnya. Pemimpin orang-orang Hui itu melompat turun dari atas punggung kudanya, diturut oleh para anak buahnya. Dia melangkah lebar menghampiri Kim Nyo Chu yang dari sikapnya jelas menunjukkan sebagai pemimpin. Akan tetapi ketika Bong Lam datang dari belakang gadis itu dan berdiri di sampingnya, perhatiannya lalu beralih kepada Bong Kong Chu karena pemuda inilah satu-satunya pria di antara rombongan wanita itu. Biarpun kepala suku Hui ini marah sekali karena anak gadisnya diculik orang, akan tetapi melihat rombongan wanita itu dia menjadi ragu. Maka, begitu melihat pemuda tampan berpakaian mewah ini, dia lalu membentak dengan suara nyaring. Engkau kah kepala rombongan ini sebelum Bong Kong Chu menjawab, Kim Nyo Chu yang berada di samping pemuda itu mendahului dengan tegas namun lembut halus. Akulah pemimpin rombongan ini, kepala suku Hui itu terbelalak heran mendengar pengakuan gadis muda yang cantik jelita itu sebagai pemimpin rombongan yang terdiri dari para wanita cantik itu. Akan tetapi melihat puterinya berdiri sambil menangis, kemarahannya berkobar lagi. Ketarat. Engkau telah menculik anakku. Kembalikan Yulani kepada Kukim Nyo Chu tersenyum sinis. Memang aku yang menculiknya dan tidak akan ku kembalikan, engkau mau apa? Ketarat. Buka matamu baik-baik, kami berjumiah lebih dari 50 orang, karena melihat kalian adalah wanita-wanita, maka kami masih bersikap sabar. Hayo cepat kembalikan Yulani kepadaku atau aku akan membasmi dan membunuh kalian semua bonglem melangkah maju menghadapi kepala suku Hui itu. Jahanam, tahan mulutmu yang kotor dan jangan menghina Kim Nyo Chu. Apakah engkau sudah bosan hidup? Ketarat. Bagus kalau engkau seorang laki-laki yang maju. Siapa engkau? Aku bernama Bong Lem dan aku seorang di antara para pembantu Nyo Chu. Kim Nyo Chu sudah bilang tidak akan mengembalikan anakmu, maka pergilah dan jangan banyak bicara lagi kalau engkau tidak ingin mampus bersama semua anak buahmu. Ketarat. Kalau Yulani tidak dikembalikan, engkau yang lebih dulu mampus, baru wanita ini kata kepala suku Hui itu dan tiba-tiba dia sudah menyerang dengan dasyat kepada Bong Kong Chu. Kedua tangannya membentuk cakar Garuda dengan cepat dan kuat sekali kedua tangan itu menyerang dengan cengkeraman. Cengkeraman, didahului angin yang menyambar. Bong Lem adalah seorang pemuda yang sejak kecil digembleng silat oleh ayahnya yang menjadi ketua Cobang Pek Lian Kau sehingga dia memiliki ilmu silat tinggi dan lihai sekali. Akan tetapi menghadapi serangan kepala suku Bang Sahwi ini dia terkejut. Dari sambaran angin serangan itu taulah dia bahwa lawahnya adalah seorang yang memiliki tenaga dalam yang amat kuat, juga gerakan serangannya aneh sekali, mirip ilmu silat Garuda, akan tetapi gerakannya liar dan buas. Dia cepat mengelak ke belakang, akan tetapi setelah serangan kedua tangan itu dapat dilakan, kepala suku Hui itu menerjang dengan tendangan kedua kakinya secara bergantian dan gerakan tendangan ini pun seperti cakaran kaki Garuda. Sementara itu, melihat pimpinan mereka sudah bertanding melawan pemuda itu, orang-orang Hui seperti mendapat aba-aba untuk bergerak dan sambil berteriak-teriak mereka menyerbu dengan maksud untuk membebaskan Yulani. Akan tetapi tiga regu pengawal Kim Nyo Chu segera bergerak menyambut mereka dan terjadilah pertempuran yang hebat dan seru. Akan tetapi, orang-orang Hui itu hanya mengandalkan keberanian dan kekuatan saja. Mereka tidak memiliki ilmu silat yang baik. Padahal tiga regu Hek Ikyam Tin, Ang Itok Tin, dan Pek Ihoat. Tin terdiri dari masing-masing sembilan orang gadis yang rata-rata memiliki ilmu silat yang cukup tinggi dan terutama sekali memiliki keahlian yang khas. Hek Ikyam Tin merupakan barisan pedang yang dapat bekerja sama amat rapi dan kuat, Ang Itok Tin lihai sekali mempergunakan racun, sedangkan Pek Ihoat Tin merupakan ahli-ahli sihir. Begitu tiga regu ini bergerak menyambut, biarpun jumlah penyerbu dua kali lebih banyak, segera tampak bahwa orang-orang Hui itu bukan merupakan lawan yang seimbang. Barisan baju hitam bergerak dan pedang di tangan mereka berkelebatan disusul teriakan-teriakan orang Hui yang roboh berpelantingan. Barisan baju merah juga tidak kalah ganasnya. Begitu tangan mereka bergerak, sinar hitam meluncur dan jarum-jarum beracun merobohkan beberapa orang Hui. Barisan baju putih juga mempergunakan keahlian mereka untuk merobohkan para penyerbu itu. Mereka itu seolah berubah menjadi asap, tak tampak oleh lawan dan tahu-tahu mereka memukul dari samping atau dari belakang merobohkan banyak orang. Tentu saja orang-orang Hui menjadi kacau dan panik menghadapi tiga regu istimewa ini. Pertandingan antara Bong Kong Chu melawan kepala suku Hui masih berlangsung seru. Akan tetapi, biarpun Bong Lam yang merasa penasaran itu sudah mengeluarkan semua ilmunya dan mengerahkan semua tenaganya, bahkan juga memergunakan kekuatan sihirnya, semua itu tidak dapat membuat dia menang. Bahkan kekuatan sihirnya dapat ditolak kepala suku Hui itu. Hehehe iligah dia berteriak melengking dan teriakan seperti itu mengandung kekuatan sihir yang biasanya dapat membuat lawannya terguncang semangatnya dan akan roboh tanpa dipukul. Akan tetapi, kepala suku Hui itu mengeluarkan suara menggereng seperti harimau dan sama sekali tidak terpengaruh oleh lengkingannya. Bong Lam memukul dengan tangan kanannya ke arah dada kepala suku Hui itu. Akan tetapi lawannya itu agaknya sekali ini tidak mengelak atau menangkis bahkan membarengi serangan itu dengan sebuah tendangan kaki kanannya. Pukulan Bong Lam dan tendangan kepala suku Hui itu datang pada saat yang bersamaan. Orang Hui itu menerima pukulan pada dadanya, sedangkan Bong Lam terkena tendangan pada perutnya. Buk! Destanda seru kepala suku Hui itu sengaja menerima pukulan sambil mengerahkan kekebalannya dan dia hanya terhuyung sedikit. Akan tetapi walaupun Bong Lam sudah melindungi perutnya dengan hawasin Kang, tenaga sakti, namun tendangan itu demikian kuatnya sehingga tubuhnya terjengkang dan terbanting keras. Biarpun ia tidak terluka, namun karena dia roboh, maka dapat dibilang Bong Lam telah kalah dalam pertandingan itu. Sebelum dia bangkit dan melanjutkan perkelahian, Kim Nyo Chu sudah melompat ke depan. Robohlah bentak gadis baju hijau ini sambil menggeralkan kedua tangannya didorongkan ke depan. Serangkum hawa yang amat kuat menyambar ke depan, kepala suku Hui itu terkejut sekali. Dia tidak sempat mengelak, lalu menggerakkan kedua tangan menyambut sambil mengerahkan tenaga. Akan tetapi bentakan Kim Nyo Chu tadi mengandung kekuatan sihir yang luar biasa dan kepala suku Hui itu merasa betapa tubuhnya terguncang sehingga pengerahan tenaganya ketika menyambut serangan itu tidak dapat sepenuhnya. Belar dua tenaga sakti bertemu dan akibatnya, kepala suku Hui itu terlempar dan terbanting roboh. Dia tidak dapat berkutik lagi dan dari mulutnya mengalir darah. Ayah, Yulani yang sejak tadi menonton ayahnya berkelahi dengan penuh kekhawatiran, melihat ayahnya robohlah melompat dan lari ke depan, menghampiri Kim Nyo Chu. Kau, kau telah membunuh ayahku. Engka siluman kejam Yulani lalu menyerang Kim Nyo Chu. Kedua tangannya mencakar-cakar seperti seekor burung elang. Akan tetapi serangan Yulani itu tidak ada artinya bagi Kim Nyo Chu yang amat lihai. Sekali tangan kirinya bergerak menampar, telapak tangan itu mengenai pelipis kepala Yulani. Krak gadis Hui itu terpelanting roboh dan tidak bergerak lagi, tewas seketika. Sisa orang-orang Hui tinggal belasan orang. Melihat banyak sekali kawan-kawannya roboh dan tewas dalam keadaan mengerikan, bahkan pemimpin mereka dan puterinya juga tewas. Belasan orang Hui itu menjadi ketakutan dan mereka melarikan diri, meninggalkan puluhan mayat teman mereka, bahkan tidak sempat lagi menunggang kuda mereka. Kim Nyo Chu segera memberi perintah kepada ketiga regunya. Kumpulkan kuda-kuda itu. Kalian semua menunggang kuda, engkau juga, Bong Kong Chu dan kita melanjutkan perjalanan sekarang juga. Tiga regu pengawal yang terdiri dari 27 orang itu cepat mengumpulkan kuda-kuda yang ditinggalkan orang-orang Hui, kemudian dua buah kereta dijalankan lagi. Bong Kong Chu dan tiga regu pasukan itu kini menunggang kuda mengawal dua kereta meninggalkan mayat-mayat yang berserahkan itu. Ouyang Hui menyaksikan semua itu dengan hati merasa ngeri. Kembali ia menyaksikan keganasan dan kekejaman orang-orang di dunia persilatan. Tadi ketika terjadi keributan, ia sudah mempunyai pikiran untuk melarikan diri. Bahkan ia mengajak Tio Leng untuk bersama-sama melarikan diri, menggunakan kesempatan selagi orang-orang pekelian kau bertempur. Akan tetapi Tio Leng mencegahnya. Jangan, Enci Hui. Kalau kita melarikan diri, Kim Niu Chu pasti akan dapat menangkap kita kembali dan kita jangan harap dapat hidup lagi kalau tertangkap. Tentu ia akan menyiksa kita sampai mati. Setelah melihat orang-orang Hui berjatuhan, bahkan Yulani dan ayahnya tewas, barulah Ouyang Hui tahu bahwa apa yang dikatakan Tio Leng tadi bukan sekedar karena takut belaka, melainkan dapat benar-benar terjadi apabila ia melarikan diri. Setelah rombongan diberangkatkan lagi, sekali ini perjalanan dilakukan lebih cepat, ia termenung dalam kereta apakah tidak ada harapan lagi baginya untuk lolos dari cengkeraman orang-orang ini. Rombongan bergerak cepat dan akhirnya sampai di sebuah bukit yang penuh ditumbuhi pohon cemara berbagai jenis dan macam. Bukit ini tampak indah, tenang dan aman penuh damai. Akan tetapi sesungguhnya tidak ada seorang pun dari para penduduk dusun di sekitar bukit itu yang berani mendaki bukit itu. Bahkan mendekati kaki bukit saja mereka tidak berani. Di antara para penduduk dusun-dusun di sekitar situ, bukit cemara ini disebut juga bukit siluman. Hal ini terjadi karena entah sudah. Berapa banyak orang ditemukan tewas tanpa sebab, tanpa luka, di kaki bukit itu. Yang terakhir kali ada tiga orang penduduk dusun timur yang terkenal sebagai jagoan menyatakan bahwa mereka tidak takut akan siluman yang berada di bukit cemara. Tanpa menghiraukan peringatan para penduduk, mereka bertiga sengaja mendatangi bukit itu, mengandalkan kekuatan dan ilmu silat yang mereka kuasai sehingga mereka dikenal sebagai jagoan. Akan tetapi apa akibatnya? Mereka bertiga pun kedapatan telah tewas tanpa terluka dan tanpa sebab di kaki bukit itu. Semenjak peristiwa itu, bukit cemara benar-benar menjadi bukit siluman dan jangankan mendekati bukit itu, baru membicarakannya saja sudah dilakukan dengan bisik-bisik dan perasaan takut dan ngeri. Di puncak bukit cemara yang dikenal pula sebagai bukit siluman itu terdapat sebuah bangunan yang cukup besar. Tampaknya bangunan dan daerah bukit cemara itu sunyi seperti tidak ada penghuninya, dan demikian tenang dan damai. Akan tetapi sesungguhnya tidaklah demikian keadaannya. Bangunan yang menjadi sebuah di antara tempat-tempat tinggal atau peristirahatan Kim Niochoo, selalu terjaga oleh belasan orang Anggauta Pek Lian Kau. Dan bangunan gedung itu sendiri dikelilingi alat-alat jebakan yang amat berbahaya, mulai dari kaki bukit sampai ke atas. Maka, akan amat berbahayalah bagi orang luar yang berani mencoba untuk mendaki bukit mengunjungi bangunan itu. Andai kata ada orang yang cukup lihai untuk dapat melalui jebakan-jebakan itu. Dia akan masih harus berhadapan dengan belasan orang Anggauta Pek Lian Kau yang rata-rata memiliki ilmu silat yang lihai dan juga pandai mempergunakan senjata racun yang berbahaya. Contohnya, mereka yang berani berkunjung ke bukit itu dan tewas tanpa luka dan seolah tanpa sebab, adalah korban dari kelihayan dan keganasan para penjaga ini. Kedatangan rombongan yang dipimpin sendiri oleh Kim Nyo Chu itu segera disambut oleh belasan orang penjaga sejak dari kaki bukit. Mereka mendaki bukit melalui jalan yang aman, yang hanya diketahui oleh para penjaga, juga oleh tiga regu pengawal dan tentu saja oleh Kim Nyo Chu sendiri karena wanita inilah yang membuat rencana bangunan berikut semua alat rahasia jebakan di bukit cemara itu. Setelah memasuki bangunan yang cukup luas dan mewah itu, Kim Nyo Chu berkata kepada Bong Lam. Bong Kong Chu, engkau dan tujuh orang gadis itu mengasuh dulu di sini selama dua malam. Pada hari ketiga, engkau harus mengantar mereka ke kota raja dan sejak saat itu, engkau lah yang bertanggung jawab atas keselamatan mereka dan menjaga agar mereka jangan sampai meloloskan diri, engkau hacus mengawal. Mereka sampai ke kota raja dan menyerahkan mereka kepada Sukian yang dikenal di kota raja sebagai Suang Wei. Baik, Nyo Chu kata Bong Kong Chu. Harap jangan khawatir, akan saya laksanakan semua perintah Nyo Chu dengan baik. Pemuda itu kini merasa semakin tunduk dan patuh kepada gadis putri ketua umum itu setelah dia melihat sendiri betapa lihainya gadis itu ketika merobohkan kepala suku bangsa Hui. Para gadis tawanan yang kini tinggal tujuh orang itu dikumpulkan dalam sebuah kamar yang besar. Bong Lam yang mengatur ini. Dia tidak ingin para gadis itu dipisahkan dalam beberapa buah kamar agar lebih mudah dia menjaga dan mengawasi mereka. Dia sendiri menggunakan sebuah kamar yang tepat berada di depan kamar besar itu. Akan tetapi malam itu Bong Lam gelisah di dalam kamarnya. Bayangan wajah dan tubuh Ouyang Hui selalu terbayang dan dia merasa rindu bukan main. Dia benar-benar telah jatuh cinta kepada gadis itu dan tentu saja dia merasa gelisah karena Kim Nyo Chu menghendaki agar dia menyerahkan Ouyang Hui kepada Sukian untuk diberikan kepada Ouyang Li. Dia tidak menghendaki Ouyang Hui terjatuh ke tangan orang lain, dia tidak mau kehilangan gadis itu. Keputusannya telah membulatkan tekat bahwa dia harus mendapatkan gadis itu sebagai istrinya, dengan care apapun juga. Akan tetapi dia benar-benar mencinta Ouyang Hui. Dia tidak ingin menggunakan paksaan, dia tidak mau memperkosa gadis itu. Dia ingin gadis itu menyerah kepadanya dengan sukarlah. Kalau dia mau, tentu saja dia dapat mempergunakan racun perangsang agar Ouyang Hui menyerahkan diri kepadanya. Akan tetapi dia tidak mau melakukan ini, karena kalau hal itu dia lakukan, akhirnya gadis itu tentu akan membencinya. Dia mau gadis itu menyerahkan diri kepadanya dalam keadaan sadar. Inilah sebabnya mengapa dia tidak mau mempergunakan racun perangsang atau kekuatan sihir yang dikuasainya. Dan ini pula yang membuat Bong Lam gelisah di dalam kamarnya malam itu. Dia sudah berusaha untuk bersikap ramah dan manis terhadap Ouyang Hui dan gadis itu juga bersikap lembut kepadanya, akan tetapi hal itu tidak menjamin bahwa Ouyang Hui akan suka menerima cintanya. Bong Lam keluar dari kamarnya dan dia merasa heran dan juga girang sekali melihat gadis yang menjadi pengganggu ketenangan batinnya itu tampak duduk seorang diri di luar pintu kamar besar itu. Ouyang Hui duduk di atas sebuah bangku yang terdapat di depan kamar itu. Gadis ini juga gelisah. Dan melihat enam orang gadis yang lain bercakap-cakap bahkan bercanda. Dia tidak dapat menahan kesedihannya dan keluar dari dalam kamar, duduk termenung di atas bangku itulah tahu bahwa melarikan diri dari tempat itu tidak mungkin karena rumah itu tentu telah dijaga ketat. Dan ia sendiri tadi telah melihat betapa lihainya Kim Nyo Chu dan ketiga regunya ketika mereka membantai orang-orang Hui. Melihat pula betapa kejamnya Kim Nyo Chu membunuh oranglah tahu bahwa ayah tirinya, Gan Hok San pendekar Siao Lin Pai itu, dan juga tunangannya, Wong Sin Chu, pasti tidak tinggal diam dan tentu mereka sedang mencarinya. Akan tetapi hal ini bahkan menambah kegelisahan hatinya. Andai kata mereka itu dapat menyusul dan menemukannya di sini apakah tidak amat berbahaya bagi keselamatan mereka? Apakah mereka berdua itu akan mampu menandingi Kim Nyo Chu dan tiga regunya yang amat lihai itu? Nona Ooyang Hui terdengar suara lembut memanggil dari sebelah kirinya. Ooyang Hui kaget dan cepat mengangkat muka memandang. Bongkong Chu, selamat malam, kata gadis itu sambil bangkit berdiri. Karena semenjak melarikannya, pemuda yang tampan dan pesolek ini selalu bersikap sopan dan ramah kepadanya, maka Ooyang Hui tidak membencinya dan tidak takut kepadanya, juga bersikap lembut. Duduklah saja, Nona Ooyang Hui, kebetulan sekali engkau berada seorang diri di sini karena aku ingin sekali dapat bicara berdua saja denganmu, akan tetapi Ooyang Hui tidak mau duduk kembali dan tetap berdiri. Bongkong Chu, dengan berdiri pun kita dapat berbicara. Akan tetapi apakah yang hendak kau bicarakan dengan seorang tawanan seperti aku? Nona, sungguh mati aku menyesal sekali melihat engkau menjadi tawanan. Aku terpaksa tidak dapat mencegah karena engkau melihat sendiri betapa lihainya Pangeran Yorgi dan Kim Nyo Chu. Akan tetapi, aku bersumpah untuk menolongmu, membebaskan engkau dari tangan mereka, Ooyang Hui memandang wajah pemuda itu dengan sinar mati berserip penuh harapan. Benarkah itu, Bongkong Chu? Ah, terima kasih atas kebaikanmu, Kong Chu. Tentu saja benar. Aku akan mencari jalan dan berusaha sekuat kemampuanku untuk membebaskanmu dari tangan Kim Nyo Chu. Akan tetapi hanya dengan satu syarat. Syarat Ooyang Hui menatap wajah tampan itu dengan penuh selidik. Syarat apa, Bongkong Chu? Terus terang saja, Nona, sejak pertama kali melihatmu, aku telah jatuh cinta kepadamu. Aku cinta kepadamu, Nona Ooyang Hui, dan aku mau menolongmu, membebaskanmu dari tangan Kim Nyo Chu dengan taruhan nyawaku, dengan satu syarat bahwa engkau suka menjadi istriku, Ooyang Hui mengerutkan alisnya. Kembali ia menemukan sebuah cinta yang selalu dimiliki manusia pada umumnya. Cinta yang mengandung pamrih. Cinta yang berisi keinginan untuk menyenangkan diri sendiri. Cinta yang mengandung cinta duniawi. Cinta materi dan cinta kedagingan. Cinta yang hanya dapat bertahan selama dirinya disenangkan. Cinta yang mengharapkan balas jasa, mengharapkan imbalan. Cinta yang tujuannya hanya untuk mencari kesenangan. Menyesal sekali, Bongkong Chu. Terpaksa saya tidak dapat memenuhi syarat yang kau ajukan itu, katanya tenang namun dengan nada lembut. Akan tetapi mengapa engkau menolakku, Nona? Aku cinta kamu dengan sepenuh jiwa ragaku dan apakah engkau tidak ingin bebas dari tangan Kim Nyur Chu? Ingat mengerikan sekali kalau engkau tidak dapat meloloskan diri, nasibmu akan buruk dan engkau akan celaka, terhina, tersiksa. Menyesal sekali, Kong Chu. Aku tentu saja ingin bebas. Akan tetapi syaratmu itu tidak mungkin ku penuhi. Kenapa? Apakah aku tidak berharga menjadi suamimu? Atau, apakah engkau membenci Ku Ouyang Hui menggelengkan kepalanya? Aku menghargaimu, Kong Chu, karena engkau selalu bersikap sopan dan baik kepadaku. Akan tetapi untuk menjadi istrimu atau istri siapapun juga, aku tidak mungkin dapat melakukannya karena aku sudah mempunyai seorang calon suami, seorang tunangan. Bahkan aku percaya bahwa dia pasti akan datang untuk menolong dan membebaskan aku. Wajah Bong Kong Chu menjadi kemerahan hatinya panas oleh cemburu. Hem, apakah dia akan mampu suaranya bernada mengejek? Aku tahu dia akan mampu membebaskanku, Kong Chu, karena tunanganku itu seorang pemuda yang memiliki ilmu kepandaian tinggi. Tiba-tiba Bong Lem teringat akan sesuatu. Ah, maksudmu pemuda yang tempoh hari berkelahi melawan pangeran Yorgi itukah tunanganmu Ouyang Hui menggeleng kepalanya? Bukan, Kong Chu. Dia itu adalah kakak Tan Song Bu, seorang suhengku. Akan tetapi tunanganku bernama Wang Sin Chu, setelah berkata demikian, barulah Ouyang Hui menyadari bahwa ia telah kelepasan bicara. Kenapa ia harus memperkenalkan nama suhengnya dan nama tunangannya? Tiba-tiba pada saat itu terdengar sempritan di sana-sini. Bong Lem terkejut karena maklum bahwa itu merupakan tanda akan adanya bahaya dan semua orang harus bersiap-siap. Nona, cepat engkau masuk ke dalam kamar. Cepat ada bahaya pemuda itu membuka pintu kamar, membiarkan Ouyang Hui masuk kamar besar lalu dia menutupkan pintu kamar itu dan duduk di atas bangku depan kamar untuk melakukan penjagaan karena dialah yang bertanggung jawab atas tujuh orang gadis tawanan itu. Dia melihat beberapa orang anggauta dari tiga regu pasukan pengawal berlari-larian, juga belasan orang anggauta Pek Lian Kau yang bertugas menjaga tempat itu berlalu lalang dan tampaknya panik. Hei, apa yang terjadi? Tanya Bong Lem kepada seorang di antara mereka. Kong Chu, kita diserbu musul Li Hai dan Kim Nyo Chu berpesan agar Kong Chu berhati-hati menjaga para gadis tawanan itu, kata anggauta Pek Lian Kau itu. Biarpun dia seorang pemuda yang cukup liai, namun melihat sikap para anggauta Pek Lian Kau itu, Bong Lem merasa gentar juga dan dia pun mencabut pedangnya dan dengan pedang telanjang di pangkuannya, dia duduk kembali dan memasang metu dan telinga dengan waspada. Apakah yang sedang terjadi? Ternyata ada seorang asing yang mampu melewati semua alat rahasia jebakan dari kaki sampai ke puncak bukit itu dan dia sudah tiba di pintu pagar pekarangan ruang gedung itu. Dia seorang pemuda yang berpakaian sederhana, berwajah, tampan dan biarpun bentuk tubuhnya sedang saja namun gerak-geriknya tangkas dan gagah perkasa. Pemuda ini bukan lain adalah Wong Sin Chu. Seperti telah diceritakan di bagian depan, dalam usaha mencari Ouyang Hui, Sin Chu berpencar dengan Gan Hok San. Kita telah mengikuti perjalanan Gan Hok San yang berkunjung ke cabang Pek Lian Kau yang diketuai oleh Bong Kahi. Akan tetapi di tempat itu dia tidak dapat berhasil mendapatkan keterangan tentang Ouyang Hui karena pihak Pek Lian Kau menyangkal melakukan penculikan itu. Ada pun Sin Chu bermaksud pergi ke kota raja untuk menyelidiki Ouyang Hui dan kawan-kawannya, terutama Hek Pek Moko yang diaduga merupakan pembunuh-pembunuh yang mengaku sebagai orang Siaw Lin Pai untuk mengadu domba antara Siaw Lin Pai dan partai-partai Butong Pai dan Kong Tong Pai. Juga dia ingin menyelidiki Ouyang Hui karena mendengar bahwa Datuk Majikan Pulau Naga ini pernah berusaha untuk membunuh tunangannya, yaitu Ouyang Hui. Kebetulan sekali ketika dia berada di kaki Bukit Cemara, dia melihat rombongan banyak wanita berkuda. Pakaian para wanita itu sungguh menyolok dan menarik. Ada sergu wanita berpakaian hitam, ada yang berpakaian merah dan ada pula yang berpakaian putih. Mereka itu mengawal dua buah kereta yang tidak tampak penumpangnya karena tertutup dan ada pula seorang pemuda tampan gagah menunggang kuda di belakang kereta besar. Rombongan itu menunggang kuda dan mendaki Bukit itu. Hati Sin. Chu tertarik karena mudah diduga bahwa rombongan itu jelas bukan rombongan biasa. Dia lalu mencari keterangan di dusun yang berada tak jauh dari kaki Bukit. Ketika penduduk dusun ditanyai Sin Chu tentang Bukit itu, dia menjadi pucat dan berbisik. Orang muda, jangan banyak bicara tentang Bukit itu, tentu saja Sin Chu semakin tertarik. Penduduk dusun itu tampak ketakutan. Akan tetapi mengapa, Paman? Aku hanya ingin mengetahui apa namanya Bukit itu dan siapa yang mendiaminya. Kulihat tadi banyak wanita menunggang kuda mendaki Bukit. SSTTT, jangan bicara keras. Itu Bukit Siluman. Eh, Bukit Siluman? Akan tetapi tadi aku melihat banyak sekali wanita berpakaian aneh, ada yang serba hitam, ada yang serba merah dan serba putih, menunggang kuda bersama seorang pemuda mengawal dua buah kereta. Husih. Pakainya aneh-aneh itu bukan manusia, itu Siluman kata orang itu lalu dia membalikan tubuh meninggalkan Sin Chu dengan cepat. Tunggu, Paman, Sin Chu berseru. Akan tetapi mendengar seruan Sin Chu orang itu malah berlari ketakutan. Sin Chu menjadi tertarik. Sekali. Tentu ini patut diselidiki, pikirnya. Siapa tahu menjadi sarang penjahat yang meresahkan kehidupan penduduk dusun di sekitarnya. Demikianlah, pada sore hari itu juga Sin Chu mendaki bukit yang disebut Bukit Siluman oleh penduduk dusun tadi. Ketika Sin Chu memasuki hutan cemarat pertama di lareng bawah, tiba-tiba terdengar suara berciutan dan lima batang anak panah menyambar ke arahnya dari berbagai jurusan. Sin Chu terkejut akan tetapi tetap tenang. Dia mengelak dengan berlompatan dan menyambar sebatang anak panah yang ditangkap gagangnya. Dia memeriksa metu anak panah yang berwarna kehitaman. Beracun. Dia membuang anak panah itu dan dengan sikap waspada dia meneliti keadaan. Namun sunyi saja di situ, tidak ada gerakan orang. Dia pun menduga bahwa anak panah yang lima batang tadi tentu bukan dilepas oleh tangan manusia, karena kalau ada orang-orang menyerangnya dengan panah gelap, tentu dia dapat mendengar gerakan mereka. Dia lalu memeriksa ke bawah. Mungkin kakinya tadi melanggar sesuatu yang membuat alat rahasia menggerakan busur melepaskan anak panah tadi. Benar saja dugaannya. Kakinya terlibat benang hijau yang sukar dilihat di antara rumput. Benang itu tadi tersangkut kakinya dan putus sehingga menggerakan alat. Rahasia yang menggerakan lima batang busur yang dipasang di pohon-pohon sekelilingnya sehingga lima batang anak panah meluncur menyerangnya. Sincu mengangguk-angguk. Tahulah dia mengapa bukit itu disebut bukit siluman dan ditakuti penduduk dusun. Ternyata bukit itu memang berbahaya sekali agaknya penuh dengan alat-alat jebakan yang berbahaya. Dia melangkah maju dengan hati-hati sekali agar kakinya jangan melanggar batu atau benang yang dapat menggerakan alat-alat rahasia. Tiga kali dia melihat benang melintang di depan kakinya dan dia melangkahinya. Akan tetapi ketika dia tiba di jalan yang mendaki, ada ranting pohon menghalang di depannya ia menyingkap dan mendorong ranting itu ke samping. Tiba-tiba terdengar suara keras dan dari bagian atas jalan itu menggelinding sebongkah batu sebesar kerbau ke aralnya dengan cepat sekali. Karena batu itu tadinya sudah ada di sebelah atas, dekat sekali dengan tempat Sincu berdiri. Kini agaknya alat pengganjalnya terlepas oleh alat rahasia yang bergantung di ranting tadi, maka batu itu menimpa Sincu dengan cepat dan Sincu tidak mempunyai waktu untuk mengelak lagi-lagi pula. Tempat itu sempit, di sebelah kiri jurang menganga dan di sebelah kanan tebing gunung. Terpaksa Sincu mengerahkan tenaga sakti tayang Sincu yang kedua tangannya terbuka didorongkan menyambut batu sebesar kerbau itu. Wut, daar batu itu meledak dan pecah berhamuran, berjatuhan ke dalam jurang dan Sincu terhindar dari ancaman maut. Sincu menghela nafas panjang. Berbahaya sekali keadaan tadi. Dia melangkah lagi dan berhadapan dengan jurang. Dia maklum bahwa dia telah salah jalan, maka terpaksa dia kembali lagi turun dari lereng itu. Tiba-tiba matanya melihat jejak tapa kaki banyak kuda. Dia agirang sekali. Tentu ini tapa kaki kuda yang ditunggangi rombongan tadi, pikirnya. Dia mencari dan setelah yakin bahwa itu tapa kaki banyak kuda, dia lalu mengikuti jejak itu. Biarpun dia hampir yakin bahwa jalan yang ditempuh rombongan berkuda itu tentu jalan yang aman, namun dia tetap berhati-hati dan sengaja berjalan di atas tapak roda kereta yang memanjang. Akhirnya tibalah dia di depan pekarangan yang dilingkari pagar besi. Sementara itu, malam telah tiba. Sincu merasa beruntung sekali karena kalau melakukan pendakian di waktu malam gelap, tentu berbahaya sekali dan tidak berani dia melakukannya. Juga beruntung dia menemukan jejak dua buah kereta dan rombongan berkuda tadi sehingga diakini dapat tiba di depan pekarangan luas sebuah gedung besar. Pekarangan itu tampak sunyi saja. Sebuah gardu penjagaan di dekat pintu pekarangan itu juga sepi, tidak tampak ada orang yang berjaga di situ. Sebuah lampu gantung menerangi depan gardu, dan di serambi rumah besar itu juga terdapat empat buah lampu gantung besar yang menerangi pekarangan dan serambi itu. Sincu menghampiri pintu pekarangan yang terbuat dari besi dan setinggi dadanya, lalu mendorongnya perlahan. Begitu dia mendorong pintu besi itu, terdengar bunyi gemerincing nyaring. Sincu terkejut, akan tetapi dia sudah memasuki pekarangan itu. Ternyata pada pintu pekarangan itu pun dipasangi alat rahasia sehingga begitu pintu dibuka tangan orang yang tidak mengetahui akan rahasianya, akan terdengar bunyi nyaring itu yang merupakan tanda bahaya. Mendadak pekarangan yang sunyi itu tiba-tiba penuh dengan orang. Belasan orang anggota pelian kau yang bertugas menjaga gedung itu sudah bermunculan dan cepat sekali mereka mengepung Sincu. Tangkap orang ini bentak komandan regu penjaga yang berjumlah belasan orang itu. Mereka serentak menerjang maju dari segala jurusan, berusaha membekuk dan menangkap Sincu. Akan tetapi Sincu cepat menggerakkan kaki tangannya dan para pengeroyok itu roboh berpelantingan di sambar tamparan tangan dan tendangan kakinya. Orang-orang itu terkejut sekali. Tahulah mereka bahwa pemuda asing itu adalah seorang yang liai sekali. Bunuh pengacau ini bentak pemimpin regu itu. Mereka semua lalu mencabut sebatang golok dan segera mengepung dan menerjang Sincu dengan serangan golok mereka. Menghadapi serangan belasan batang golok yang cukup berbahaya itu, Sincu lalu mempergunakan Cik Seng Sin Po, langkah sakti tujuh bintang. Kedua kaki yang melangkah dengan aneh dan cepat dan tubuhnya sudah dapat menghindar dari semua bacokan dan tusukan golok. Kedua tangannya bergerak cepat dibantu kakinya yang kadang menendang. Terdengar teriakan-teriakan dan tubuh para pengeroyok berpelantingan, golok mereka beterbangan. Semua mundur. Nyalakan obor terdengar bentakan suara wanita dan muncullah Hek HWA, gadis berpakaian hitam yang memimpin regu Hek Ikiam Tin, pasukan pedang baju hitam, yang terdiri dari sembilan orang gadis berpakaian serbah hitam itu. Belasan orang penjaga yang tadi berpelantingan itu cepat mundur dan mereka mengambil dan menyalakan obor sehingga pekarangan itu menjadi terang sekali. Kini sembilan orang gadis baju hitam, dipimpin oleh Hek HWA, sudah berhadapan dengan Sincu. Mereka semua telah memegang sebatang pedang. Hek HWA maklum bahwa pemuda itu memiliki ilmu silat yang amat tangguhlah tadi sudah melihat sepak terjang pemuda itu ketika merobohkan belasan orang Anggau Tapek Lian Kau. Karena maklum bahwa lawan ini berbahaya sekali, maka ia memberi isyarat dengan pedang Nila sendiri sudah cepat menyerang sambil mengeluarkan bentakan nyaring. Pedangnya meluncur dan menusuk ke arah dada Sincu. Melihat gerakan pedang ini, Sincu maklum bahwa lawannya ini cukup ahli memainkan pedanglah mengelak dengan langkah ajaibnya, lalu melangkah mundur. Delapan orang gadis baju hitam lainnya sudah bergerak cepat mengepungnya dan menyerang dengan pedang mereka. Serangan mereka begitu rapi dan saling menunjang. Melihat ini, Sincu terkejut. Kiranya dia menghadapi barisan pedang yang dapat bekerja sama dengan hebat. Dia segera meraba punggungnya dan tampak sinar putih berkeredepan tertimpa cahaya lampu dan obor. Pedang Pek Liong Kiam telah berada di tangannya dan ketika dia menggerakkan pedang itu dengan ilmu pedang Pek Liong Kiam Sud yang dirangkai oleh Bu Beng Xiao Jin. Sinar putih bergulung-gulung dan tampak indah sekali di bawah sinar obor, bagaikan seekor naga putih beterbangan di antara awan mendung yang dibentuk oleh asap obor. Terang, terang, terang terdengar bunyi suara nyaring ketika pedang-pedang di tangan para anggauta Hei Kiam Tin bertemu dengan sinar pedang Pek Liong Kiam dan tampak bunga api. Berpijar-pijar. Akan tetapi segera terdengar seruan-seruan kaget para wanita baju hitam itu karena pedang mereka patah-patah bertemu dengan sinar putih itu. Sembilan orang Hei Kiam Tin terdesak mundur. Terdengar teriakan nyaring dan Hei Kiam Tin mundur lalu diganti kedudukan mereka oleh Ang Itok Tin. Sembilan orang gadis baju merah ini sudah menyerang dengan jarum-jarum beracun mereka. Akan tetapi semua jarum beracun itu rontok ketika bertemu sinar putih dari pedang Pek Liong Kiam. Sembilan orang gadis baju merah itu menerjang dan mengepung, menggunakan senjata bermacam-macam yang semuanya mengandung racun. Ada pula yang melemparkan tepung beracun kepada Sincu. Namun Sincu mempercepat gerak pedangnya dan semua serangan itu dapat dihalau oleh sinar putih. Tepung merah beracun yang dilemparkan ke arah pemuda itu pun buyar dan membalik ketika bertemu dengan sinar putih yang membawa angin kuat. Tubuh Sincu sudah tidak tampak lagi. Yang tampak hanya asinar putih bergulung-gelung, mendatangkan angin dasyat dan mengeluarkan bunyi gaung yang menggetarkan. Ketika para gadis baju merah itu dengan nekat menyerang dengan senjata mereka, kembali terdengar bunyi nyaring dan senjata mereka patah-patah. Ang Itok Tin yang sebetulnya tingkatnya masih lebih tinggi dari Hek Ikiam Tin, terkejut dan mereka semua berlompatan ke belakang. Biarkan kami yang maju terdengar bentakan nyaring dan PKWA telah melompat ke depan diikuti delapan orang rekannya. Tanpa banyak cakap lagi sembilan orang gadis berpakaian putih ini berdiri berjajar di depan Sincu, berkemak kemi kemudian atas isarat PKWA, sembilan mulut mungil itu mengeluarkan bentakan berbareng. Berlututlah engka Sincu terkejut ketika merasa betapa kedua kakinya seperti lemas dan ada kekuatan luar biasa yang menekannya agar dia menjatuhkan diri berlutut di depan sembilan orang gadis berpakaian putih itu. Akan tetapi Sincu menyadari bahwa dirinya dipengaruhi ilmu sihir, maka dia cepat mengerahkan kekuatan batinnya dan berkata dengan suara tenang namun berwibawa. Tidak, aku tidak akan berlutut terhadap siapapun ucapannya itu membuyarkan kekuatan sihir Pek Iho Atin. PKWA menjadi marah dan ia memberi isarat. Mereka lalu bergabung menjadi satu. PKWA membanting sesuatu. Terdengar ledakan dan nampak asap hitam tebal mengepul. Sembilan orang gadis pakaian putih itu lalu mendorongkan kedua tangan mereka ke depan dan asap hitam yang bergulung-gulung itu bergerak dan membentuk makhluk yang menyeramkan. Seekor naga raksasa yang mukanya menyeramkan sekali, dengan mat mencorong seperti mengeluarkan api, juga mulut yang merah itu terpentang lebar dan kedua kaki depannya siap untuk mencengkeram ke arah Sin Chu. Sin Chu segera maklum bahwa dia berhadapan dengan barisan yang mengandalkan kekuatan sihir. Dia lalu mengerahkan tenaga, menekuk kaki kirinya sehingga lutut, tangan kiri menyentuh tanah, tangan kanan lurus ke atas. Inilah pembukaan ilmu silat Im Yang Sin Chiang yang seolah menghimpun kekuatan dari langit dan bumi, kemudian dia berdiri dengan kedua kaki ditekuk dan sambil mengerahkan tenaga inti matahari, dia mendorong ke depan. Dari kedua tangannya meluncur hawa yang berlawanan, mengandung tenaga dingin di telapak tangan kiri dan panas di telapak tangan kanan. Wuut, belar asap, hitam yang membentuk naga itu disambar hawa pukulan ini dan seketika buyar. Lenyaplah bentuk naga dan asap itu pun membuyar lenyap. Sembilan orang gadis berpakaian putih itu terdorong ke belakang dan terhuyung-huyung. Kalian semua mundur terdengar bentakan merdu dan muncullah Kim Nyo Chu. Tiga regu pengawal itu pun mundur dan mengepung. Pekarangan itu. Sin Chu mengangkat muka memandang. Dia terbelalak kaget dan hampir saja dia memanggil karena mengira bahwa Ooyang Hoi yang muncul di depannya. Wajah dan bentuk tubuh gadis yang kini berdiri di depannya itu mirip benar dengan Ooyang Hoi. Akan tetapi melihat sinar matanya dan pakaiannya, Sim Chu pun sadar bahwa gadis ini bukan Ooyang Hoi. Sinar matanya yang mencorong itu jauh berbeda dengan sinar matuk kekasih atau tunangannya yang lembut. Di bawah sinar banyak obor yang kemerahan namun cukup terang, gadis itu tampak luar biasa cantik jelitannya. Gerak-gerik dan sikapnya juga halus lembut seperti sikap Ooyang Hoi, hanya matanya yang bersinar tajam dan membayangkan kekerasan yang luar biasa. Sebintik tahilalat kecil di ujung mulut sebelah kiri meyakinkan Sim Chu bahwa gadis itu bukan Ooyang Hoi, biarpun sama cantik menariknya. Pakaiannya serba hijau dengan rambut ditutup kain kepala sutra putih, gadis itu memandang kepadanya dengan mata penuh selidik dan mulutnya yang manis menggairahkan itu mengembangkan senyum kagum. Memang pada saat itu, Kim Nyo Chu merasa kagum sekali kepada Sim Chu, bukan hanya kagum oleh ketampanannya, melainkan terutama sekali oleh kegagahan Sim Chu yang dilihatnya tadi mampu mengalahkan tiga regu pengawalnya. Sobat, siapakah engkau tanya Kim Nyo Chu dengan suara ramah dan lembut, tidak mengacuhkan kemunculan Bong Lam yang berdiri di belakangnya. Wong Sin Chu merasa bahwa dia telah menyebabkan keributan di tempat tinggal orang. Dia tadi terpaksa membelah diri karena diserang dan tidak sempat bicara dengan para penyerangnya. Sekarang, setelah ditanya, dia merasa rikuh sekali karena dia merupakan tamu tak diundang yang membuat atau mendatangkan kekacauan. Melihat sikap gadis jelita ini, dia dapat menduga bahwa ia tentu pemimpin, atau setidaknya orang penting di tempat ini, maka dia pun cepat mengangkat kedua tangan di depan dada sebagai penghormatan. Namaku adalah Wong Sin Chu, Nona, orang-orang pekelian kau itu tidak pernah mendengar nama ini, maka pengakuan nama Sin Chu tidak mendatangkan kesan apa-apa. Akan tetapi mendengar disebutnya nama Wong Sin Chu, Bong Lam menjadi terkejut bukan main. Inilah tunangan Ouyang Hui yang tadi didengarnya diceritakan oleh gadis tawanan itu. Menurut Ouyang Hui, tunangannya pasti akan dapat menemukan dan membebaskannya dan melihat betapa pemuda itu telah dengan mudahnya mengalahkan tiga regu pengawal wanita, hatinya menjadi khawatir sekali. Dia lalu mundur dan menjauh. Wong Sin Chu, sepanjang ingatanku, aku dan anak buahku di sini tidak pernah bermusuhan denganmu. Apa maksud Renu datang malam-malam ke tempat kami dan menyerang anak buahku? Maafkan aku, Nona. Panggil aku aku Nio Chu, namaku Kim Lian dan biasa disebut orang Kim Nio Chu, engkau pun boleh memanggilku demikian. Maafkan aku, Nio Chu. Aku sama sekali bukan menyerang siapapun, melainkan aku hanya membelah diri karena diserang. Mereka ini langsung menyerangku tanpa memberi kesempatan kepadaku untuk bicara. Baiklah, mereka menyerangmu lebih dulu dan mereka melakukan itu karena engkau telah melanggar wilayah kami, telah berani datang malam-malam ke sini tanpa izin. Sekarang katakan, mengapa engkau datang ke tempat ini? Apa kehendakmu pandang matu Kim Nio Chu tajam seperti hendak menembus dada menjenguk isi hati Sin Chu? Akan tetapi karena dia tidak berbohong, Sin Chu menjawab dengan tenang saja. Ketika berada di kaki bukit, aku mendengar cerita penduduk lusun bahwa bukit ini disebut bukit siluman dan di puncak bukit ini terdapat banyak siluman yang menakutkan. Aku menjadi tertarik dan ingin melihat puncak bukit ini. Maka aku lalu mendaki dan melihat adanya banyak jebakan berbahaya, aku tahu bahwa bukan siluman yang tinggal di sini melainkan manusia. Aku sampai di sini dan tiba-tiba saja dikeroyok mereka ini, Kim Nio Chu tersenyum. Wang Sin Chu, apakah engkau tidak takut siluman? Aku tidak mempunyai niat jahat, maka tidak pernah takut kepada siapapun dan apapun, Kim Nio Chu tersenyum. Dan setelah engkau kau tiba di sini, apakah engkau bertemu dengan siluman? Apakah engkau menganggap aku ini ratu siluman? Sin Chu memandang kesekelilingnya. Wanita semua, hanya pemuda tadi yang kini tidak tampak lagi bayangannya. Belasan orang laki-laki yang menyambut dan menyerangnya pertama tadi pun tidak tampak lagi. Yang mengepungnya hanya tiga regu wanita berpakaian hitam, merah dan putih tadi dan wanita cantik jelita di depannya yang memandangnya dengan senyum simpul. Aku tidak melihat siluman, yang kutemukan adalah regu-regu wanita yang liai dan engkau adalah seorang gadis yang amat cantik, bukan ratu siluman, pada saat itu terdengar jeritan melengking dari dalam. Cukoko tetapi suara itu terhenti seolah mulut yang menjerit itu didekap, dan memang yang menjerit itu adalah Hou Yang Hui. Ketika I Bong Lam meninggalkan kamar untuk melihat apa yang terjadi di luar, Hou Yang Hui yang mendengar suara ribut dan beradunya senjata, segera dia menyelinap keluar. Lam melihat bahwa perkelahian telah terhenti dan seorang pemuda dikepung dan berhadapan dengan Kim Nio Chu, ketika mengenal bahwa pemuda itu adalah tunangannya, ia pun menjerit untuk memperingatkan Sin Chu bahwa tempat itu amat berbahaya. Akan tetapi baru saja ia menjerit memanggil nama Sin Chu, tangan Bong Lam telah mendekat mulutnya dari belakang, lalu ia ditotok sehingga tidak mampu bergerak atau berteriak lagi. Bong Lam memondongnya dan membawanya kembali ke dalam kamar besar. Sementara itu, begitu mendengar jeritan itu, Sin Chu terbelalak dan tentu saja dia mengenal suara kekasihnya. Tak salah lagi, tentu Hou Yang Hui yang menjerit tadi. Dia mengangkat muka memandang ke arah dalam, akan tetapi tidak dapat melihat tunangannya itu. Hui Mui Sin Chu hendak berlari masuk, akan tetapi Kim Nio Chu sudah menghadangnya. Perlahan dulu, Wong Sin Chu, tidak boleh engkau memasuki rumahku begitu saja, kata wanita itu sambil menghadang mengembangkan lengannya dan tangan kirinya sudah memegang sebatang hudik tim, kebutan pertapa, berbulu merah dan gagangnya terbuat daripada gading terukit indah. Kim Nio Chu, itu suara Oh Yang Hui, tunanganku. Engkau menculitnya bentak Sin Chu marah. Minggirlah aku harus menemuinya. Engkau tidak boleh masuk, robohkan dulu aku kalau engkau mau masuk ke dalam rumahku. Kim Nio Chu juga membentak dan tiba-tiba tangannya bergerak.